Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Budi. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian sayang sama orang tua kalian, jangan lupa di-like ya. Nah sekarang saatnya Yuta, bacakan absen kalian dulu. Di sini ada Kak Haidar, halo Kak Haidar. Terus ada Kak Azam, ada Kak Zain, dan ada Kak Kania. Lalu-lalu ada Kak Anasya juga. Halo teman-teman semuanya. Nah buat teman-teman yang namanya belum Yuta sebut, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar, beserta dengan cita-cita kalian yuk, biar besok bisa Yuta sebutkan di next video ya. Dan jangan lupa untuk dibantu subscribe agar bisa sampai 1 juta subscriber teman-teman. Wah Kak Yuta, itu ada suara apa ya Kak? Oh iya Mio, aku juga mendengar ada ramai-ramai. Wah ada apa ya itu? Wah Kak, coba lihat di situ Kak. Wah ada apa Mio? Itulah Kak di situ. Yuta, lihat, lihat, lihat. Wah iya iya. Waduh, itu ada kendaraan apa ya? Kok aneh banget di tengah? Wah teman-teman lihat. Itu di atasnya ternyata ada Kak Sakura. Wah Kak Sakura ngapain ya di situ? Kak Sakura, Kak Sakura ngapain kah di situ? Wah halo Yuta, apakah kamu belum tahu kalau kita sedang ada lomba mobil hias Yuta? Dan pemenangnya akan mendapatkan emas. Wah apa? Ternyata ada festival seperti itu ya. Wah Kak Sakura, kostumnya cantik banget Kak. Ini mobilnya juga bagus banget loh Kak. Terlihat mirip seperti kapal Kak. Tapi yang ini ada rodanya. Wah iya Kak Sakura, bagus-bagus Kak. Bagus, bagus, bagus. Tentu dong teman-teman. Wah lihat deh teman-teman, warna mobil ini juga bagus banget kan ya. Warna kuning. Kuning, kuning, kuning. Wah teman-teman lihat. Ini rodanya ada empat seperti mobil gak sih? Wah ternyata cara masuknya juga lewat belakang ya Kak. Oh iya, apakah mobil ini bisa mengapung di atas air ya Kak? Waduh, kalau begini sih aku juga ingin untuk ikut lomba Kak. Wah Mia juga mau untuk ikut lomba Kak Yuta. Wah caranya mudah banget. Kalian tinggal mendaftar aja di Cat Butler ya. Sana-sana buruan. Keburu ditutup loh. Oke deh, terima kasih Kak Sakura. Oi Cat Butler, Cat Butler. Aku juga mau mendaftar lomba mobil hias juga ya. Haha, aku juga mau ikut membuat mobil hias seperti yang Kak Sakura buat itu. Haha, oke deh. Kalau begitu, kamu bisa langsung buat saja ya. Nanti aku yang akan menilainya Yuta. Wah oke deh, kalau begitu. Ayo teman-teman, mending sekarang kita langsung mencari bahan aja ya. Soalnya aku ingin mendapatkan hadiah emasnya. Wah semangat Kak Yuta. Oke semuanya. Ada, sepertinya di sini ada festival mobil hias ini. Wah ternyata ada Yuta. Wah Yuta, Yuta. Apa kamu juga mau ikut lomba berhadiah emas? Oh tentu saja ikut dong. Alah, lagian ngapain sih kamu ikut? Kamu kan juga tidak mungkin bisa menang Yuta. Wah, aku juga akan ikut tau. Oh, dan pasti aku yang akan memenangkan lomba itu. Wah, emas-emas menjadi milikku Yuta. Ah, sekarang aku akan langsung mendaftar saja kalau begitu. Wih, Kat Butler. Kat Butler. Aku juga mau ikut lomba. Aduh, ini sih sepertinya pesertanya akan tambah terus kalau seperti ini. Wah, teman-teman. Ayo-ayo, mending sekarang kita langsung segera mencari bahan yang diputuhkan aja ya. Untuk memenangkan lomba ini. Wah, mending sekarang kita langsung mencari aja ya bahannya. Tapi kemana ya? Ah, maknanya kita ke showroom deh, Kak. Lalu tanya Kak Naoto. Mungkin Kak Naoto punya bahan, Kak. Wah, itu ide bagus, Mio. Nah, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai ini. Ayo-ayo, kita langsung masuk aja ya. Wah, halo, Kak. Loh, loh, loh. Ini kok ada Baby Chaline dan juga Baby Budi ya. Hai, kalian lagi ngapain di sini? Kalian kan Baby Titan. Jadi mobilnya juga gak mau, Adang, kalau kalian pakai. Ini lagi main mobil-mobilan, Kak Naoto. Ah, ini kan mobil sungguhan, bukan mobil mainan. Ayo-ayo, mending sekarang kalian ikut aku aja ya. Hmm, ikut ke mana, Kak Naoto? Ikut lomba menghias mobil Baby Challenge. Apa itu? Apa itu, Kak Naoto? Wah, udah-udah. Mending sekarang kalian ikut saja ya dengan kita. Hmm, ikut-ikut-ikut-ikut. Oh iya, Kak Naoto. Kami kan ada lomba untuk hias mobil, Kak. Nah, Kak Naoto punya bahan-bahannya gak ya, Kak? Wah, iya, Kak. Pokoknya yang paling bagus ya, Kak. Kita mau beli. Bagus, bagus, bagus. Wah, tentu saja aku punya, Yuta. Nah, tunggu sebentar ya. Aku akan mengambilkan barangnya untukmu, Yuta. Wah, ini dia, Yuta. Kamu bisa membawanya. Wah, oke deh. Terima kasih, Kak Naoto. Ayo-ayo, teman-teman. Kita segera pulang saja ya. Aku sudah tidak sabar ini, teman-teman. Wah, Kak Yuta. Nanti kalau kita menang, kita bisa mendapatkan emas, kan, Kak? Wah, tentu saja, Domio. Aku akan membeli apapun yang aku inginkan. Wah, kira-kira kita mau beli apa ya, Kak? Ah, Mio suka banget sama emas dan juga kekayaan, kan? Aduh, Mio, Mio. Aku sih mau beli istana bermain untuk kita semua. Apalagi yang terbuat dari emas. Terus-terus, aku juga mau beli mobil dan juga beli motor, Mio. Wah, pasti asik banget, Mio. Wah, iya, ya, Kak Yuta. Ayo-ayo, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai ini. Wah, sekarang kita segera menyusun bahan-bahan yang sudah kita beli ya. Ayo-ayo semuanya, kita harus membuat yang terbaik agar kita bisa menang lomba ini. Wah, ayo-ayo, Kak Yuta. Ayo buruan bibit challenge disusun. Cuci. Akhirnya aku sudah kembali dengan mobilku. Wah, sepertinya mobilku pasti akan memenangkan lomba nih. Karena lomba jini adalah mobil terbaik yang ada di kota Sakura. Wah, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil hias yang lain. Wah, apa itu? Jelas-jelas mobil lomba jini kula yang terbaik. Wah, tuh kan. Mobil hias yang lain pasti jelek banget ini. Wah, ayo, teman-teman. Ini sedikit lagi selesai ini. Wah, ayo-ayo, senang-senangat. Wah, kita sudah selesai ke Yuta. Wah, iya, Pio. Tapi ternyata kita baru selesai menyusun bagian bawahnya ini. Wah, kita sih masih harus menghias bagian atasnya ya. Tapi nggak apa-apa deh, teman-teman. Nanti kan setelah selesai, pasti hasilnya akan bagus banget ini. Wah, teman-teman. Sini, teman-teman. Lihat. Itu kok Jayan malah membawa Lamborghini sih? Wah, apakah kamu mau menggunakan mobil ini untuk lomba, Jayan? Hai, Jayan. Kamu mau menggunakan mobil ini untuk lomba atau gimana sih, Jayan? Wah, ini kan lomba menghias mobil, Jayan. Bukan lomba pamer mobil. Eh, kalian ini. Biar saja dong kalau aku menggunakan Lamborghini. Yang penting kan aku bisa menang. Wah, ini sih nggak adil. Kalau begitu, Kate Butler, Kate Butler. Eh, ada apa? Itu sih, Jayan kok malah pakai mobil Lamborghini sih? Ini kan lomba untuk menghias mobil. Bukan untuk pamer mobil. Eh, memangnya benar ya? Iya, itu Kate Butler. Eh, ya sudah deh, tunggu dulu. Eh, aduh. Jayan, kok kamu memakai mobil Lamborghini sih? Aduh. Di sini tidak boleh menggunakan mobil yang sudah jadi untuk lomba, ya. Jadi, kamu juga harus membuat mobilnya, Jayan. Ah, ini semua pasti gara-gara Yuta yang sudah mengadukanku. Ah, pokoknya. Awas saja ya kamu, Yuta. Aku akan segera membalas perbuatanmu. Ah, gara-gara si Yuta yang iri itu. Oh, dasar orang miskin, iri. Ah, dasar aku benci, benci, benci. Ah. Ah, untung saja. Jayan tidak diperbolehkan menggunakan Lamborghini, ya. Kalau tidak sih, bisa-bisa kita kehilangan kesempatan untuk mana? Yaudah ya, teman-teman. Mending sekarang kita kembali menghias mobil kita aja, ya. Wah, sepertinya mobil kita masih kurang ini bagian atasnya. Wah, iya-iya, Kak Yuta. Oh, tapi teman-teman, tunggu dulu. Ini kita harus cari bahannya kemana lagi, ya, untuk menghias bagian atas. Ah, Kak Yuta. Kupikir pasti Kanomura pasti punya, deh, Kak. Oh, iya-iya, pasti Kanomura punya. Ayo-ayo, teman-teman. Kita pergi ke sana saja, ya. Wah, oke deh, Kak Yuta. Pelan-pelan, ya, Kak. Wah, oke deh, teman-teman. Soalnya aku udah gak sabar ini untuk bisa mendapatkan hadiah emasnya. Emas, emas, emas. Ah, tentu saja dong. Nah, kita sudah sampai. Ayo-ayo, semuanya turun. Halo, Kanomura. Ah, itu sepertinya mobilnya si Yuta. Ah, yang lainnya juga sudah pergi, tuh. Sekarang adalah waktu yang dapat untuk mengerjainya. Ah, aku sudah menyiapkan kotoran untuk mengotori mobilnya si Yuta. Wah, pasti dengan begini mobilnya si Yuta tidak akan menang. Karena akan jadi bau i-i. Wah, si Yuta bau i-i. Si Yuta bau i-i. Wah, oke deh. Ini sudah selesai ini. Wah, ini i-inya bau sekali, ya. Tapi kan kalau gini, Yuta tidak akan bisa ikut lomba juga seperti aku. Sekarang saatnya aku untuk bersembunyi dan melihat bagaimana reaksi Yuta saat melihat ada i-i di mobil hiasnya. Ah, akhirnya lucu juga. Tapi bau banget. Wah, teman-teman. Akhirnya kita sudah selesai mengumpulkan semua bahan yang kita butuhkan, ya. Ah, ya, ya. Semuanya. Mending sekarang kita langsung kembali aja, ya. Aduh. Eh, Atam. Kenapa kamu malah berdiri, sih? Sejuk, sejuk, sejuk. Ah, yaudah deh. Gak apa-apa. Lagian kan habis ini nanti kita beli mobil yang baru, ya. Ya, lebih gede. Mobil tingkat 100 sih juga gak apa-apa. Soalnya kita akan jadi juara yang mendapatkan nomas. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ayo-ayo, teman-teman. Kita segera susun hiasannya, ya. Ah, oke deh, Kak. Kak Yuta. Wah, kenapa, Mia? Ini bau apa, ya, Kak? Wah, iya, ya. Ini bau apa, ya? Wah, dari mana, ya, asalnya? Waduh. Teman-teman, lihat, teman-teman. Wah, ada apa, Kak? Di atas mobil kita ada i-i, ya, teman-teman. Wah, dari mana, ya, ini asalnya? Aduh, kalau seperti ini bisa-bisa kita kalah gara-gara ini. Wah, teman-teman, gimana? Lucu sekali, sih, si Yuta. Panik banget, itu. Wah, lalala. Lalala, lalala, bau i-i. Aduh, ini sih mobil sama orangnya sama-sama bau i-i. Ah, mobil seperti ini pasti tidak akan bisa manang ini. Hah, ini, Jayan. Ini kan pasti ulama, ya, kan? Ayo, kamu ngaku aja, Jayan. Ah, enak aja. Gak mungkin, dong, ini ulaku. Ini sih kayaknya burung, deh. Ah, aku juga tidak tahu apa-apa, deh. Aduh, gimana nih, teman-teman? Sepertinya kita harus segera membersihkan i-i ini. Ah, yaudah deh, gak apa-apa. Ini bau banget. Ya ampun. Aduh, aku sampai gak bisa nampu, sih, deh, teman-teman. Wah, akhirnya i-inya sudah bersih dan tidak bau lagi. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk menghias mobil kita, ya, teman-teman. Ayo, ayo. Semuanya kita mending langsung menyusun semua bahan yang sudah kita balik, ya. Wah, ayo, ayo, Kayota. Ah, demi emas, demi emas. Aku akan jadi orang kaya ini, teman-teman. Hmm, ace-o-oce. Nanti bisa beli jajanan, ya, ce-o-oce. Oh, tentu saja, dong, Bibi Jelin. Makanya ayo, kita harus serius ini untuk menghias mobilnya. Biar bisa jadi juara, teman-teman. Wah, akhirnya kita sudah selesai ini. Wah, ternyata mobil kita ini keren banget, ya. Wah, teman-teman. Seperti ini, sepertinya kita akan menang ini. Nanti kita tinggal naik di atas mobil ini dengan kostum, ya. Agar sesuai dengan mobil hiasnya, teman-teman. Oh, iya, Miu-Miu. Ayo, sekarang kita naik di atasnya, ya. Wah, oke deh, Kak Yuta. Boleh banget. Miu juga udah nggak sabar ini, Kak. Aduh, itu, Kak. Sepertinya si Yuta bisa membuat mobil hias yang bagus banget, ya. Padahal kan aku sudah mengerjainya. Wah, kalau kayak gini, sih, dia pasti akan memenangkan lombanya. Wah, sepertinya aku bisa menirunya dan menggunakan warna kesukaan Cat Butler aja kali, ya. Wah, oke deh. Sekarang saatnya aku membuat mobil hias yang sama dengan milik Yuta. Tapi dengan warna kesukaannya Cat Butler aja. Wah, dengan gini aku pasti bisa menang ini. Wah, teman-teman. Ini, ayo, kita tanya dulu, yuk, Kak Sakura. Kak Sakura, Kak Sakura. Ini, Kak, kita juga butuh kostum untuk naik mobil hias kita, ya, Kak. Tapi di mana, ya? Kak Sakura, kok bisa dapet kostum kayak gitu, Kak? Aduh, Yuta. Mending kamu ke salon Kak Akina saja, ya. Oh, ke salon, ya? Oh, iya. Aku baru ingat, Kak. Ternyata Kak Akina kan ahli kostum, ya. Hah, yaudah, ya, teman-teman. Mending sekarang kita langsung cari kostum aja, ya. Wah, aku sudah tidak sabar ini untuk memakai kostum yang bagus-bagus, teman-teman. Hah, kalian ini disuruh mau cari kostum. Kalian malah bermain di mobil hias Kak Sakura. Ayo dong, teman-teman. Mending kita sekarang membeli kostum yang cocok untuk mobil hias kita di salon Kak Akina, ya. Dengan gitu, kita pasti bisa, nih, untuk memenangkan lombanya, loh. Wah, aku sudah tidak sabar ini. Oke deh, kita sudah sampai. Halo, Kak Akina. Kakak, kita kan mau ada lembah mobil hias. Jadi kita perlu kostum yang cocok untuk mobil hias kita. Apakah Kakak punya, ya, Kak? Wah, punya dong. Tapi kalian mending masuk saja dulu, ya. Hah, oke deh. Ayo, teman-teman. Kita masuk dulu, ya. Nanti kita tunggu di dalam aja. Aduh, aku sudah tidak sabar ini. Ayo, ayo, semuanya. Kita duduk aja, ya. Sedikit lagi, sudah selesai, ini. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya, aku sudah selesai juga membuat mobil hias keren dengan warna kesukaannya Kak Bakur. Sekarang, aku hanya tinggal membawa mobil ini ke tempat festival aja. Waduh, keren, keren, keren. Aku sudah membayangkan, nih, kalau aku pasti akan menang. Wah, aku pasti akan membeli banyak hal dengan hadiah emas yang aku menangkan. Beli apa, ya, nanti kira-kira? Waduh, nanti aku bisa beli mobil. Bisa beli rokat. Bisa beli Indomaret. Ya, aduh, suka banget aku. Aku juga akan membeli basokan dengan kekuatan super doper. Wah, ini sih sepertinya belum dimulai. Wah, untung aja aku nggak ketinggalan lagi, nih. Waduh, aku pasti akan memenangkan hadiah emasnya, ini. Wah, oke, deh. Sekarang aku sudah siap, ini. Sudah aku parkirkan di sebelah sini. Wah, kita sudah selesai, nih, kaya Yuta. Wah, iya, iya, Mew. Kita sudah sesuai, nih, kostumnya dengan mobil hias kita. Oh, iya, Kak Kina, terima kasih banyak, ya, Kak. Wah, sama-sama, Yuta. Kalian datang lagi ke sini, ya, kalau butuh kostum lagi. Wah, oke, deh. Ayo, ayo, teman-teman. Mending sekarang kita langsung kembali, yuk, ke festival. Sebelum lombanya dimulai. Wah, aku sudah tidak sabar mendapatkan hadiah lomba berupa emas. Wah, nanti kalau kita bisa menang, kita juga bisa membeli banyak jajan yang kita inginkan dengan hadiah emasnya, loh, teman-teman. Wah, pasti seru banget, kan, ya? Wah, iya, Kak. Oh, iya, Kak Yuta. Untung saja festivalnya belum dimulai, ya, Kak. Kita kan tidak ketinggalan. Oh, iya, iya. Oh, iya. Tapi kalian tunggu di sini dulu, ya. Oh, Mio, Mio. Mending sekarang kita segera naik ke atas mobil dulu, ya. Wah, iya, deh, Kak. Aduh, Kak Yuta. Kalau kita ada di atas seperti ini, kita kayak pengantin, ya, Kak. Apalagi bajunya sama seperti ini. Wah, kamu benar juga, ya, Mio. Oke, deh, semuanya. Wah, ini sudah pada siap, ya, dengan mobil hias kalian. Yuta, apakah kamu sudah selesai membuat mobil hiasmu? Wah, aku sudah selesai, dong, Kat Butler. Oke, deh. Kalau begitu, aku akan segera menilai mobil hias yang kalian buat, ya. Wah, Mio, Mio. Mobilnya kamu ini bagus banget, ya. Seperti ada daerah. Wah, kotom kalian juga bagus. Wah, seru-seru banget ini. Wah, tentu saja, dan, Kat Butler. Lihat-lihat, bagian depan belakangnya juga bagus, Kat Butler. Oke, oke. Nah, ini dia punya kesakura, ya. Wah, ini mirip banget dengan kapal, ya. Tapi, kalau mobil kapal, mah, sudah biasa, ini. Hah, ini mobilnya siapa, ya, ini? Ini mobilku. Aduh, Jayan, ini mobilmu, ya. Loh, loh, loh. Ini kok sama dengan si Yuta, ya. Aha, mobil kalian sama-sama bagus. Aduh, aku bingung ini untuk menentukan siapa pemenangnya. Aha, tapi itu mobilnya Jayan pakai warna kesukaanku. Hah, kalau begitu, nggak apa-apa, deh, ini dia. Oke, deh. Eh, kalau begini, mobilnya si Jayan adalah pemenangnya. Selamat, ya, Jayan. Selamat, karena kamu adalah pemenang dalam roba ini. Wah, aduh, aduh. Waduh, ini gak adil, ini. Aku gak terima, ya. Karena mobil hiasku yang terbaik. Oi, Jayan, kamu kok bisa memenangkan roba-nya, sih? Padahal kan tadi kamu tidak membuat mobil hias. Wah, Jayan, Jayan. Apa-apaan ini, ya? Wah, mobil hiasmu ini mirip sekali dengan mobil hiasku. Sepertinya kamu pasti meniru mobil hiasku, kan? Oi, Kit Batlan. Ini si Jayan meniru mobil hiasku, loh. Seharusnya, Jayan tidak bisa memenangkan roba ini. Eh, kamu kok gitu, sih? Ah, iya, dong. Soalnya kan aku yang lebih dulu menghias mobilnya. Lagian, kamu juga meniru, kan? Eh, enak aja, ya, kamu. Siapa tadi yang kamu bilang meniru, Yuta? Wah, sepertinya kamu ini protes, kan? Karena kamu ini iri, tidak bisa memenangkan emasnya. Wah, tapi-tapi tunggu dulu. Sepertinya, tadi aku melihat mobil Yuta lebih dulu jadi, sih. Wah, berarti benar. Kalau seperti ini, Jayan, kamu yang meniru Yuta, ya? Wah, enggak, enggak, enggak. Bukan gitu, Kit Batlan. Eh, oke, deh. Kalau begitu, aku akan mendiskualifikasi kamu, ya, Jayan. Nah, sekarang pemenangnya adalah si Yuta. Tidak, kok aku malah jadi kalah, sih? Aku kan sudah menghabiskan semua uangku untuk membuat mobil hias ini agar mendapatkan emas. Wuh, teman-teman, akhirnya sekarang kita bisa menang ini. Akhirnya, kita juga berhasil mendapatkan hadiah emasnya, loh. Oh, iya, Kit Batlan, Kit Batlan. Di mana ini hadiah emasnya? Oke, deh. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah emasnya pada kalian, ya. Tidak, tidak. Jangan itu adalah emas, Kak. Hujan emas. Teman-teman, dengan emas sebanyak ini, aku bisa membeli istana untuk kita bermain, teman-teman. Iya, Kak. Kita juga bisa membeli semua mainan dan juga makanan, Kak Yuta. Kak, kamu betul banget, Mio. Oh, iya, buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih, ya, sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe kalau kalian suka dengan hujan emas, teman-teman. Ah, akhirnya aku bisa jadi kaya. Ah, teman-teman kita kaya. Ah, teman-teman kita kaya. Ah, teman-teman kita kaya.